Pemirsa Masjid Jami Pekojan di Kota Semarang, Jawa Tengah sarat dengan nilai sejarah. Selain memiliki bangunan yang masih kokoh, masjid tua ini juga melestarikan tradisi berbuka puasa dengan menu khas bubur India. Masjid Jami Pekojan berada di Jalan Petolongan, Kampung Pekojan, Kelurahan Purwodinatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dari namanya, Masjid Pekojan berasal dari kata Koja, sebuah kota di perbatasan India dan Pakistan. Menurut Anas Salim Harun Rofi'i, salah satu sesepuh Kampung Pekojan yang juga takmir masjid, keberadaan Masjid Jami Pekojan sudah lebih dari 150 tahun. Bangunan masjid terdiri dari bangunan utama berukuran sekitar 10 meter persegi. Selain itu, terdapat komplek makam para keturunan pendiri masjid, imam dan para pengurus masjid. Beberapa kali mengalami pemugaran, masih ada sejumlah bagian masjid yang dipertahankan, seperti mimbar masjid lengkap dengan tongkat berkepala burung. Di bagian dalam masjid juga terdapat empat tiang tanpa sambungan yang terbuat dari kayu jati dengan panjang 8 meter. Masjid ini memang sudah 150 tahun yang lalu dibangun. Seorang akuan, suku dari akuan, mewakafkan tanah ini kepada pengurus masjid. Dan bukan hanya tanahnya tok, dia dibangunkan sekali. Bangunnya juga oleh mereka-mereka itu. Di bulan Ramadan, masjid Pekojan juga memiliki tradisi yang sampai saat ini terus dilestarikan, yakni berbuka puasa bersama dengan menu khas bubur India. Menjelang berbuka puasa, bubur tersebut dibagikan ke dalam 250 mangkok berwarna-warni. Bubur India disajikan dengan susu, kurma dan satu jenis buah lainnya. Bubur juga dihidangkan dengan lauk yang berbeda-beda.